Bagaimana cara mengembangkan akun Instagram? Itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. So, ditonton sampai selesai ya. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya Instagram saat ini menjadi media sosial yang memang banyak digunakan oleh orang. Dan digandrungi lah. Bahkan para pelaku usaha memang menggunakan si platform media Instagram ini, media sosial Instagram ini, untuk berjualan. Nah, pertanyaannya. Bagaimana sih cara mengembangkan sebuah akun agar memang dia jadinya lebih efektif untuk mendukung strategi penjualan kita? Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tip bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial seputar bisnis. Yang tentu saja bermanfaat bagi pengembangan bisnis, teman-teman tentu saja. Jadi, kalau teman-teman tertarik dengan tema-tema tersebut, silakan klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Kita lanjut. Ngomongin soal bagaimana sih cara mengembangkan akun Instagram agar dia bertumbuh dan menjadi faktor pendukung sukses dari strategi marketing kita di dunia digital tentu saja. Nah, saya mencatat ada beberapa langkah atau tips yang bisa kita terapin untuk mengembangkan akun kita agar menjadi lebih optimal guna mendukung strategi marketing kita di dunia digital. Apa saja tipsnya? Yang pertama, akun Instagram ini kan sebetulnya sama seperti media sosial yang lain. Sama juga halnya dengan YouTube. Yang namanya akun media sosial, maka dia bisa dikelola dengan strategi konten. Maka, tips pertama yang bisa kita kerjakan adalah, buatlah konten yang memang itu bermanfaat bagi audiens. Buatlah konten yang menjawab masalah yang dialami audiens. Nah, ketika teman-teman mampu menghadirkan konten yang bermanfaat, yang itu menjawab permasalahan dari audiens kita, maka lambat laun akun kita itu menjadi rujuan dari permasalahan-permasalahan sejenis di luar sana. Dan tentu saja, seiring berjalannya waktu, akun kita akan menjadi lebih besar dengan sendirinya. Dia akan tumbuh secara organik, karena memang mendapatkan audiens yang tepat, di mana mereka sebenarnya mempunyai permasalahan dan ingin menyelesaikan permasalahannya. Dan tentu saja, si akun kita itu menjadi sumber solusi bagi mereka. Kuncinya di sini adalah, bagaimana si konten kita itu menjadi seperti apa yang audiens inginkan. Jadi, hadirkan konten-konten yang memang audiens butuhkan dan inginkan, kayak gitu. Syukur-syukur, itu bisa menyelesaikan masalahnya mereka. Tips yang kedua adalah, yang namanya strategi sosial media marketing, maka dibutuhkan yang namanya konsistensi. Nah, ini sangat urgen sebetulnya, karena saya melihat banyak sekali pelaku usaha yang memanfaatkan platform Instagram ini tidak bisa konsisten. Mereka angin-anginan, sehari upload, sehari enggak, sehari upload, kayak gitu. Atau bahkan Instagramnya dibiarkan terbengkale, berdebu, dan sebagainya. Intinya si akun Instagram ini tidak dikelola dengan baik, padahal di strategi media sosial, kita itu dibutuhkan yang namanya konsisten. Setiap hari upayakan untuk bisa upload konten di Instagram kita. Karena begini, si algoritma Instagram sendiri kecenderungannya akan lebih menyukai akun-akun yang dimana dia bisa konsisten menghadirkan konten setiap harinya ya. Dan apalagi konten itu bermanfaat dan terlebih konten itu bisa mengundang engagement atau interaksi yang bagus dengan para audiensnya. Nah, ketika seperti itu, si Instagram sendiri kecenderungannya akan merekomendasikan konten kita kepada audiens yang setipe dengan audiens yang ada saat ini. Jadi, itulah kenapa dibutuhkan yang namanya konsistensi di Instagram itu sendiri. Tips ketiga adalah, di Instagram ini kan punya beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Mulai dari post, story, terus video kita bisa post, selain foto bisa post video juga. Habis itu bisa post karusel, terus juga bisa pakai siaran langsung ataupun di IGTV. Nah, optimalkan fitur-fitur yang ada di Instagram ini untuk mendukung strategi dari Instagram marketing itu sendiri. Kenapa? Karena memang kalau kita bisa mengoptimalkan semua fitur yang ada di sana, kecenderungannya untuk menarik audiens berinteraksi dengan kita itu jauh lebih tinggi. Dibandingkan kita hanya fokus di salah satu fitur saja. Jadi, semua fitur yang ada di Instagram, teman-teman kombinasikan, teman-teman pakai semuanya. Itu akan membuat engagement di akun Instagram teman-teman jauh lebih optimal. Bisa upload fotonya, bisa upload video, bisa upload foto dengan foto yang banyak itu, karusel. Karusel ya? Atau saya salah ucap. Ya, itulah. Atau teman-teman bisa pakai IG story, atau bahkan bisa jadi siaran langsung. Atau bisa jadi bikin video yang memang formatnya panjang dan teman-teman bisa upload ke IGTV. Semua fitur itu bisa kita optimalkan untuk membuat audiens kita jauh lebih senang dan akan dengan senang hati berinteraksi dengan akun kita itu sendiri. Tips keempat adalah yang namanya media sosial, Instagram. Ya, maka bangunlah interaksi dengan para audiens kita. Dengan apa? Ya, tentu saja dengan membuat konten-konten yang menarik, melibatkan mereka dalam setiap konten kita, mengajak mereka untuk berinteraksi, like, komen, ataupun sekedar diskusi dalam setiap postingan kita. Nah, interaksi inilah yang sebetulnya sangat disukai oleh si Instagram sendiri. Algoritma Instagram akan membaca bahwasannya si akun kita itu, akun yang tingkat engagement-nya tinggi. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya ketika akun kita itu bagus, interaksinya tinggi, si Instagram dengan otomatis akan merekomendasikan postingan kita itu kepada follower kita yang belum lihat, dan juga bisa merekomendasikan ke fitur jelajahnya mereka ya, untuk dimunculkan ke orang-orang atau audiens yang memang setipe dengan audiens yang sudah kita miliki sebelumnya. Jadi, upayakan dalam setiap postingan teman-teman itu menghadirkan interaksi yang baik antara teman-teman, akun Instagram teman-teman, dan audiens teman-teman. Tips yang kelima adalah soal hashtag. Ya, tidak bisa dipungkiri sebetulnya kalau kita di Google itu mengenal namanya kata kunci, keyword. Kalau kita di YouTube juga mengenal yang namanya kata kunci atau keyword. Nah, di Instagram itu kata kuncinya adalah dengan hashtag. Maka, manfaatkan, optimalkan hashtag yang ada di Instagram. Teman-teman bisa melakukan riset sebetulnya hashtag-hashtag yang mana sih yang bisa optimal kita pakai untuk mendukung post kita. Agar juga si post kita nanti itu bisa muncul dalam fitur jelajah dari Instagram itu sendiri. Nah, sebelumnya ya teman-teman riset dulu deh. Ada banyak tool yang bisa dipakai untuk riset si hashtag itu sendiri. Teman-teman bisa pakai fitur jelajah dari Instagram. Ataupun fitur pihak ketiga yang biasa saya pakai yaitu Desgram. Teman-teman juga bisa pakai itu gitu loh untuk mencari atau riset si hashtag yang bisa kita gunakan untuk mendukung pertumbuhan atau optimasi dari akun Instagram kita. Soal hashtag juga teman-teman perlu pahami juga bahwa di Instagram ini kita nggak bisa nih menggunakan hashtag yang sama dalam setiap postingan kita. Jadi teman-teman bisa mengkombinasikan dari hashtag-hashtag hasil riset tadi dengan hashtag yang memang sengaja teman-teman ciptakan. Nah, kombinasikan itu, kombinasikan dalam setiap postingan teman-teman. Upayakan ya tadi jangan sampai hashtagnya yang digunakan itu-itu saja karena memang algoritma Instagram kecenderungannya sekarang memberikan ruang untuk ya hashtagnya harus inilah variatif lah. Tapi tetap relevan dengan postingan yang kita akan post di sana. Jangan sampai nih postingannya apa tapi hashtagnya apa kayak gitu nggak nyambung. Jadi upayakan tetap relevan dengan postingan itu sendiri. Nah, soal bagaimana strategi menggunakan hashtag ini, ke depan akan saya bikinkan video sendiri. Jadi teman-teman ditunggu saja. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini ya silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di sini. Agar memang teman-teman bisa mendapatkan ya pas saya update tentang hashtag, teman-teman mendapatkan informasi videonya sudah di-upload. Tips ke-6 adalah berkolaborasi lah. Berkolaborasi lah dengan para influencer. Ini penting teman-teman, mengembangkan akun di Instagram itu kalau dikerjain sendiri ya bisa tentu saja tapi memang effortnya akan berlebih. Nah, untuk mendukung effort kita itu ya teman-teman bisa berkolaborasi dengan para influencer yang sudah ada. Kenapa harus berkolaborasi dengan mereka? Karena memang ya kita membutuhkan. Membutuhkan apa sih? Membutuhkan satu, ketika kita berkolaborasi dengan para influencer yang memang track recordnya baik maka reputasi kita juga akan lebih baik. Terus yang kedua itu juga mendukung strategi shoutout kita. Jadi secara tidak langsung sebetulnya si yang kita ajak kolaborasi itu juga akan mengendorse akun kita untuk juga diikut di follow oleh followernya mereka. Jadi ya semakin banyak berkolaborasi itu saya pikir semakin bagus karena kita juga akan memperkaya konten-konten kita di Instagram. Yang kedua ya tadi kita akan dapat keuntungan yang lebih lah dengan berkolaborasi ini. Jadi pastikan teman-teman bisa mengajak para influencer atau mungkin rekanan dari teman-teman untuk bisa bikin konten bersama, berkolaborasi untuk mengembangkan akun Instagram teman-teman tentu saja. Jadi yang namanya collapse itu sebetulnya tidak hanya di YouTube, di Instagram pun kita bisa terapkan strategi kolaborasi dengan para influencer yang lain. Nah, teman-teman juga bisa mengoptimalkan strategi kolaborasi tersebut untuk mengembangkan tentu saja akun Instagram teman-teman. Nah, tips terakhir dari saya di video ini atau tips yang ketujuh adalah membangun akun Instagram itu tidak bisa hanya dikerjain dari dalam Instagram. Itu artinya ya kita sebetulnya bisa memetakan yang namanya media sosial itu ada banyak ya termasuk YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, dan berbagai macam media sosial yang lain. Nah, kita dalam mengembangkan akun Instagram, upayakan untuk strategi kontennya itu terintegrasi antara akun-akun di media sosial yang lain. Kenapa? Ya balik lagi, kita tidak bisa mengembangkan akun Instagram itu dari dalam platform Instagram itu sendiri. Tidak hanya dari sana ya cara mengembanginya. Jadi teman-teman butuh akun-akun dari sosial media yang lain yang terhubung ke akun Instagram teman-teman. Kayak saya pakai YouTube kayak gini, maka saya akan integrasikan kontennya dengan sosial media yang lain, termasuk juga di Instagram. Juga di Instagram, saya bikin konten di Instagram juga akan saya integrasikan ke YouTube itu sendiri. Jadi optimalkan media sosial yang ada itu untuk mendukung perkembangan dari akun Instagram teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi 7 tips untuk mengembangkan akun Instagram kita. Jika akun kita itu bisa tumbuh dan berkembang dengan cara organik, maka kita bisa membangun loyalitas kepada audiens kita. Ketika sudah seperti itu, kalau teman-teman mau jualan apapun, pasti nanti audiens itu akan kecenderungannya akan lebih percaya ke produk kita. Nah, jadi kalau teman-teman ingin manfaatin akun Instagram untuk berjualan, jangan hanya jualan. Seperti saya katakan pada video-video sebelumnya, upayakan bikin akun kita itu menjadi akun yang memang memberikan solusi, memberikan manfaat kepada para audiens kita. Kalau sudah seperti itu, audiens teras ke kita, kita jualan apapun, pasti insya Allah laku dan pasti mereka audiens kita kecenderungannya akan lebih senang membeli produk kita. Dibandingkan kita hanya memanfaatkan akun Instagram ini setiap hari hanya jualan-jualan dan jualan. Ketika hanya seperti itu, ya wajar kalau malah justru ada penjualan. Jadi, hadirkan konten yang bermanfaat, ikuti tips yang saya berikan, 7 tips tadi untuk mengembangkan akun Instagram kita, guna tentu saja mendukung strategi pemasaran dari produk kita. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman, jika merasa punya masalah tentang Instagram atau apapun, bisa tinggalkan komentar loh di video ini. Dan jangan lupa klik tombol like-nya ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Shafi'i, undur diri. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax